5 Tanda Kamu Lolos Interview Kerja Halo sahabat jobseeker, berjumpa lagi di channel Aryan Haris, channel yang fokus membahas mengenai tips-tips persiapan memasuki dunia kerja, edukasi, dan juga motivasi. Apa tahapan seleksi penerimaan kerja yang paling sulit menurutmu? Bagi kebanyakan jobseeker, interview kerja merupakan momen yang sangat mendebarkan, karena bagian inilah yang menurut kebanyakan pelamar kerja adalah tahapan tersulit. Dan setelah interview kerja itu pun selesai, kita masih dilanda kegalauan, bertanya-tanya kecil dalam hati, apakah saya bisa diterima kerja atau tidak? Oleh sebab itu, agar kalian tidak galau dan diombang-ambing ketidakpastian, maka di video kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan kalimat yang bisa dijadikan sebagai tanda bahwa kamu lolos interview kerja. Eits, tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum mendukung channel ini, silahkan tekan subscribe, kemudian like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari saya. 5 Tanda Kamu Lolos Interview Kerja 1. Obrolan Interview Berubah Menjadi Lebih Santai Pembicaraan yang biasa terjadi ketika interview kerja biasanya adalah menegangkan. Namun, jika pembicaraan yang awalnya menegangkan kemudian berubah menjadi lebih santai, mungkin itu bisa jadi pertanda baik. Karena saat Anda akan bekerja di sebuah tim, maka harus ada kecocokan terlebih dahulu, mulai dari hubungan emosional sampai dengan kedekatan tujuan kerja terhadap para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Tanpa kecuali terhadap HRD atau atasan di perusahaan tempat kita mau bekerja. Jadi tidak heran apabila seorang rekruter akan benar-benar mencari karyawan yang tidak hanya pandai dalam sisi keahlian profesional saja, akan tetapi harus pandai dalam menempatkan posisi dan kondisi. Sehingga apabila suasana interview kerja tiba-tiba berubah lebih santai dan mungkin durasinya lebih lama dibandingkan para calon kandidat yang lainnya, artinya ada poin lebih yang disukai dari diri kalian. Itu kenapa tanda baik awal ini biasanya rekruter atau HRD akan membawamu dalam obrolan yang lebih santai. Biasanya obrolan-obrolan interview tersebut akan beralih ke perihal hobi atau kegemaran, relasi yang dikenal, buku yang dibaca, dan lain sebagainya yang mungkin tidak ada kaitannya dengan dunia kerja. Artinya lagi, HRD atau pelawancara sedang melakukan kecocokan kepribadian dengan kalian. So, pastikan Anda tetap menjaga etika sikap yang baik di saat momen ini dan jangan lost control yang justru membuat HRD atau rekruter ill-feel. 2. Tiba-tiba diperkenalkan kepada anggota tim lainnya Ketika interview berlangsung, jika secara tiba-tiba si pewawancara memperkenalkan kamu dengan anggota tim lain, anggap ini adalah sebagai pertanda baik juga ya. Ini artinya, pewawancara menyukaimu dan ingin mengetahui pendapat anggota tim lain. Karena tidak sedikit pengalaman saya yang sering melakukan hal seperti ini. Apabila saya mulai merasa menemukan kandidat yang cocok, maka saya akan memperkenalkan ke tim lainnya yang tujuannya itu adalah agar saya bisa mendapatkan tanggapan atau respon dari tim lain mengenai calon kandidat yang telah saya perkenalkan tersebut. 3. Fokus pada pernyataan apabila atau jika Apa maksudnya? Jadi begini Japsika, saat interview, seseorang rekruter atau pewawancara atau HRD pada umumnya tidak boleh memberikan harapan palsu kepada calon kandidat. Itu kenapa seorang HRD selalu berhati-hati dalam menggunakan kata-kata agar tidak memberikan harapan apapun. Ketika pewawancara mengatakan, Jika kamu diterima, kami akan menghubungi kembali. Pernyataan tersebut memiliki arti yang sangat luas. Yang kemungkinan besar, HRD masih membutuhkan pertimbangan dan mungkin saja masih meragukan kemampuan kalian. Akan tetapi tanpa memberikan harapan pasti. Namun, apabila HRD atau pewawancara mengeluarkan pernyataan seperti ini, Apabila kamu diterima kerja, kamu mungkin harus ikut training terlebih dahulu ya. Atau, Jadi nanti apabila kamu diterima kerja, Untuk posisi yang kamu lamar, Kamu akan lebih banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan A, B, C, dan D. Apa artinya? Dari pendekatan pernyataan tersebut, Mereka sedang memberimu gambaran tentang apa yang akan terjadi setelah atau jika kamu dipilih atau diterima. Artinya adalah, HRD memiliki respon baik terhadap kalian. Karena biasanya pengalaman saya nih, Apabila sudah tidak menemukan kecocokan dari salah satu kandidat, Maka interview akan berjalan formal, Tanpa ada pernyataan yang menjurus untuk memberikan gambaran sedikitpun tentang lingkungan kerja. Dan saya pikir, Semua HRD juga akan melakukan hal yang sama. Jadi buat jobseeker, Perhatikan dengan benar kalimat pernyataan saat interview berlangsung. Karena apabila kalian mampu menganalisa pernyataan HRD tersebut dengan benar, Maka itu dapat memberikan petunjuk besar loh buat kalian. Empat, Berbicara soal benefit atau keuntungan yang diterima. Ketika di tengah-tengah interview, Si pewawancara merubah arah pembicaraan, Dari yang awalnya mencoba mengenalmu, Menjadi membahas soal tunjangan yang akan ditawarkan oleh perusahaan, Itu artinya, pewawancara sedang mencoba untuk menyakinkanmu bahwa kamu memiliki kesempatan untuk berkarir lebih baik di perusahaan tersebut. Contoh, Jika kamu diterima di perusahaan ini dengan posisi yang kamu lamar ini, Maka kamu akan menerima tunjangan, bonus kerja, insentif, training, dan lain sebagainya. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Seperti yang saya katakan sebelumnya, kemungkinan besar HRD memang sangat ingin kamu mengambil posisi tersebut, Sehingga mereka akan merekomendasikan keatasan atau mengusulkan kandidat ke pihak perusahaan. Jadi jangan sampai HRD ilfil ya, gara-gara mungkin saja, Di akhir pada sikap atau hal yang lain yang tanpa sadar kita lakukan, Yang dapat merubah penilaian. Untuk itu, tetaplah tenang dan jaga profesional diri kalian. 5. Interview berlangsung sangat lama Jangan khawatir, jangan bosan, dan jangan kecewa Kalau interview yang kamu lewati berlangsung cukup lama, Bukan berarti ada masalah denganmu yang membuat mereka menanyakan pernyataan yang nggak ada habis-habisnya. Sebaliknya, alasan interview berjalan cukup lama dari yang diperkirakan Karena mungkin pewawancara sangat menyukai apa yang mereka dengar Dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang kamu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, Namun saya sedikit memberikan saran, Sebaiknya jangan dulu meningkatkan harapanmu setinggi mungkin, Kecuali kamu sudah mendapatkan surat konfirmasi yang menyatakan kalau kamu diterima, Karena apapun bisa saja terjadi pada menit-menit terakhir. Sebenarnya keputusan akhir itu ditentukan oleh owner sebagai pemilik perusahaan. HRD hanya bertugas mengusulkan kandidat-kandidat potensial kepada perusahaan. Selebihnya keputusan ada di pihak perusahaan. So, jangan pernah kehilangan harapan kalau nantinya kamu nggak diterima atau dipilih oleh perusahaan, Walaupun interviewmu berjalan dengan lancar. Ingat, kamu bukanlah satu-satunya yang melomong pekerjaan di tempat tersebut. Jadi berbagai pertimbangan pasti akan dipikirkan oleh perusahaan. Setidaknya ada hal yang kamu bisa pelajari dari hasil interviewmu. Walau kamu nggak diterima, Kamu bisa mengetahui apa yang salah dan berusaha melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, saya Aryan Haris. Pamit undur, sampai bertemu di video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.